Halo teman-teman selamat datang lagi di channel sketch droid Halo nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi teman-teman ya itu adalah script dari game blog street nah cuma disini mohon maaf tentunya disini aku pakai emulator dan kalau misalnya kalian lihat grafiknya kurang bagus sekali lagi mohon maaf tentunya karena nggak tahu kenapa di HP ku atau di mobile tentunya itu nggak bisa gate key punya ku tentunya ngebak padahal udah aku setting sesuai dari yang ada tutorial tutorialnya tentunya yang harus disetting di PA dan lain sebagainya tetep masih nggak bisa tentunya jadi sekali lagi mohon maaf cuma disini tetep sama aku pakainya arceus jadi walaupun kalian yang pakai di mobile atau di HP itu bakal tetep sama temen-temen ya jadi buat temen-temen yang mau scriptnya kalian bisa langsung klik aja linknya di deskripsi temen-temen ya disitu udah aku cantumin ada script sebelahnya ada link tinggal kalian klik aja linknya nanti kalian akan diarahin ke alaman selanjutnya temen-temen ya terus kalian tinggal copy aja semuanya terus kalian tinggal paste di sini temen-temen ya pastanya itu jangan klik kotak-kotak ininya temen-temen ya tapi klik yang paste ini temen-temen ya klik gini nah itu kalau misalnya udah ke paste gini tinggal kalian execute aja temen-temen ya kayak gini nah terus tinggal ditunggu sebentar temen-temen kalau misalnya ada yang salah kalian bisa di clear aja temen-temen ya itu kalau udah tinggal langsung di silang terus buat temen-temen yang belum punya roblox yang kayak gini temen-temen ya silahkan kalian bisa tonton tutorialnya di apa namanya sketchedroid itu ada klik aja channel sketchedroidnya temen-temen ya nanti disitu ada tutorial ya temen-temen ya terbaru jadi langsung aja di silang kayak gini temen-temen nah ini nanti kalau misalnya kalian udah kebuka gini ini buat hilang-hilanginnya kayak gini temen-temen ya dan mohon maaf kalau misalnya apa namanya sudut-sudut kameranya ini apa namanya kurang bagus temen-temen karena susah banget pakai most ini langsung aja tinggal kalian buka disini temen-temen ya apa namanya kalau misalnya kalau mau pakai ini ada bring mob dan lain sebagainya temen-temen ya cuma nggak tahu kenapa kalau di emulator itu bring mob itu agak-agak ngebug temen-temen ya jadi mungkin disini enggak aku pakai bring mobnya temen-temen ya kalau misalnya kalian yang pakai di mobile terus bisa silahkan aja temen-temen ya kalian bisa pakai temen-temen jangan lupa kebawah dulu ini mohon maaf ini keklik aduh sering keklik temen-temen itu mohon maaf karena susah banget pakai apa namanya temen-temen ya pakai kursor-kursor gini harusnya ini kan di PC temen-temen ya kalau misalnya pakai PC ya karena ini pakainya apa namanya emulator jadi sedikit berbeda temen-temen ya nah tinggal langsung naik atas temen-temen ya aku klik dulu temen-temen supaya nggak terlalu jauh itu apa namanya playerku udah terbang temen-temen ya nah ini dia bakal balik lagi temen-temen ya tadi karena keklik jadi dia langsung ngejalanin yang lain temen-temen ya ini udah kembali temen-temen ya ini aku auto-farm tapi enggak aku aktifin untuk bring mobnya temen-temen ya Nah di sini kalian bisa lihat sendiri temen-temen ya nah nih nah udah mau sampai temen-temen nah dia udah langsung ambil questnya temen-temen ya seperti biasa atau dia bakal itu enggak tahu kenapa ngebak-ngebak gitu itu kayaknya gara-gara tadi aku enggak sengaja ngeklik yang lain tutupnya gitu ini kalau misalnya kalian lihat itu udah mukul-mukul tutupnya itu tinggal kalian tungguin aja diamin aja temen-temen ya itu dia bakal mukul gitu diamin nah terus kalian juga jangan lupa untuk ngecek di sini temen-temen di bagian setting sini kebawah temen-temen ya ini kalian bisa turun kebawah nah ini dan grafiknya aku mentokin aja nggak masalah temen-temen ya nah disini performanya kalian bisa lihat temen-temen ya ping kalian itu berapa kalian bisa cek di sini temen-temen ya nah gini itu main lainnya kayaknya tadi belum sempat aku klik temen-temen ya jadi nggak jalan nah gini Nah kalau misalnya untuk bring mobnya mungkin di sini nanti aku akan lihat yang ke kalian cuma kalau misalnya ternyata emang masih nggak jalan jadi ya kalian bisa off-in aja punya kalian gitu temen-temen ya bring mobnya gini langsung aja aku klik temen-temen ya Nah gini nah itu sebenernya sih jalan temen-temen ya cuma ya kalau buat beberapa kalian itu ada yang nggak jalan silahkan kalian bisa off-in aja untuk yang bring mobnya temen-temen ya nah gini kalian udah bisa lihat itu udah jalan temen ya cuma sekali lagi mohon maaf tentunya kalau misalnya tampilannya itu agak-agak nggak bagus kameranya karena untuk ngezoom in sama zoom out itu di apa namanya emulator itu susah banget dan nggak bagus temen-temen ya ribet banget jadi langsung aja temen-temen ya ini kebawah kalau misalnya kalian mau guna-guna yang lain disini ada temen-temen ya kayak disini kan ini nggak sengaja tuh keklik temen-temen ya tadi keklik juga disini ada ini keklik temen-temen ya nah ini kebawah kalau misalnya kalian mau pakai-pakai yang lainnya ada temen-temen ya kayak disini ada auto rate langsung ke apa namanya kakek steel tuntun ya terus kebawah lagi ada kalau misalnya temen-temen masih di area dua atau di C2 kalian bisa klik ini supaya ke area tiga temen-temen ya C3 ini kalau misalnya langsung mau ke C3 juga ada tentunya nih ada di bawah sekalang misalnya mau fambon atau candy juga ada tentunya cuma ini kayaknya agak sedikit ngebak untuk fambon atau candy karena tempat fambon itu beda areanya temen-temen ya karena ini disatuin jadi kayaknya ini bakal ngebak jadi lebih baik nggak aku klik daripada nanti DC temen-temen ya atau aja disini kalau misalnya yang beli random bond itu yang seperti biasa temen-temen ya kalau misalnya kalian klik gini kalau kalian punya bond untuk melawan apa yang dapetin pedang side itu tentunya kalian bisa beli lewat sini terus dibawah sini ada auto apa namanya res versi 2 atau evolusi temen-temen ya jadi kalau misalnya kalian punya res mau dinaikin ke evolusi 2 kalian bisa aktifin ini tapi sedikit info tentunya silahkan kalian gunain ini di C2 temen-temen karena kan untuk naikin apa namanya res ke V2 itu harus di C2 temen-temen ya nah ini masih tetap jalan temen-temen ya auto-foamnya kalian bisa cek di atas ini jangan lupanya tadi start kalian di sini temen-temen ya kalian buka supaya kalian bisa tahu ping kalian kalau misalnya kalian yang kena bug itu temen-temen ya apa namanya nggak jalan gitu nah itu kalian bisa cek juga ping kalian berapa temen-temen ya kalau udah kayak gini udah kalian buka udah cek bisa di off-in lagi temen-temen nggak masalah nih ke settingan lagi yang ini temen-temen ya untuk off-innya gitu nah balik lagi temen-temen ini kebawah kalau misalnya turun lagi kebawah di sini ada auto saber nah ini kalau misalnya kalian mau pakai auto ectoplus auto saber gini itu kalian harus sesuai dari area nya temen-temen ya kayak misalnya ectoplus itu kan di area berapa area 2 kalau nggak salah temen-temen ya terus kalau saber ini harus di C1 temen-temen ya jadi harus disesuaikan temen-temen ya kayak kalau misalnya yang ini auto yama ini kalian bisa aktifin tapi kalian itu harus bunuh 30 elite hunter dulu tentunya baru kalian bisa auto yama temen-temen ya gitu ya ini kalau misalnya ke bawah lagi ada Holy Torch Holy Torch ini kalau nggak salah yang lawan Rip Indra temen-temen ya kalian bisa pakai nah cuma di sini karena nggak ada jadi nggak bisa aku contohin temen-temen ya ini kebawah terus kalau misalnya kebawah ini ada ya seperti biasa ini mele-mele tinggal kalian pilih mau yang mana nah disini juga ada ini temen-temen ya observation Haki V2 itu kalau misalnya kalian mau pakai ini itu work kalau misalnya kalian udah apa namanya 5000 temen-temen ya 5000 level Haki kalian temen-temen ya terus kebawah lagi ini kalau misalnya di sini ada rainbow Haki kalian bisa pakai juga temen-temen ya kalau misalnya belum punya rainbow Haki bisa kalian pakai supaya dapat rainbow Haki temen-temen ya kebawah lagi ini body sword yang untuk yang dapetin body sword yang baru temen-temen ya yang event baru gitu kan yang terakhir ini temen-temen ya ini kebawah lagi semua ada tinggal kalian coba satu-satu aja yang penting itu sesuai dengan requirement ya temen-temen ya dan juga apa namanya areanya temen-temen ya atau C nya temen-temen ya Nah di sini kan elite hunter nah ini elite hunter kalian bisa pakai untuk lawan elite hunter dulu supaya kalian itu bisa dapetin nyama temen-temen ya ini kebawah lagi kalau misalnya kebawah di sini ada legendary sword temen-temen ya itu kalau misalnya kalian di area 2 temen-temen ya karena legendary sword itu adanya di area 2 temen-temen atau C2 gitu temen-temen ya ini kebawah lagi kalau misalnya mau auto boss kalian bisa pilih dulu bossnya cuma karena ini di private server terus belum ada bossnya jadi nggak bisa temen-temen ya tunggu kalau ada bossnya tapi jangan lupa juga kalian select weaponnya supaya nggak ngebug temen-temen ya kebawah lagi temen-temen ya di sini ini ada Mastery juga kalau misalnya Mastery ini di mobile ini mungkin agak susah untuk tutorialnya temen-temen ya jadi enggak gitu kelihatan juga karena agak ribet tapi kalian bisa tonton videonya di channel sketch gaming temen-temen ya itu udah aku share juga channel yang PC temen-temen ya channel ku yang PC tapi kan tetap sama temen-temen sistem kerjanya juga sama jadi kalau misalnya kalian mau lihat yang lebih jelas cara penggunaannya kalian bisa kesana temen-temen ya di sini aku bakal kasih tahu cara penggunaan yang di sini aja temen-temen ya tapi untuk yang apa namanya dilihatin disitunya nggak bisa temen-temen ya karena agak-agak susah itu kontrolnya temen-temen ya ini kalian kalau misalnya muncul kayak gini temen-temen itu silahkan kalian pilih ini nyawanya ini mau saya mau nyawanya berapa persen nah ini kalian bisa geser-geser ini juga ngebug tuh tentunya susah banget divisi tentunya nah gini Oke nih kalian geser-geser sesuai dengan apa namanya yang kalian butuhkan apa namanya darahnya mau berapa persen dari kekuatan si free kalian temen-temen ya terus disini weapon kalau misalkan pilih weapon itu pilihnya tetap mele temen-temen temen-temen ya jangan sampai salah disini kan buat of free mastery temen-temen itu kalian juga jangan sampai salah disini jangan pilih free temen-temen ya misalnya free kalian apa gitu temen-temen ya itu kalian jangan pilih Dragon misalnya jangan pilih Dragon disini temen-temen ya tapi pilihnya tetap melek kalian atau sword kalian yang kalian pakai temen-temen yang kalian apa namanya yang bisa kalian pakai buat farm temen-temen ya gitu ya Nah terus nanti kalian tinggal klik ini aja nanti bakal otomatis jalan temen-temen ya jadi pas nanti musuh nyawanya sisa berapa persen yang kalian tentuin temen-temen ya dia bakal langsung berubah ini kalian apa namanya karakter kalian bakal ganti ke free temen-temen ya terus bakal langsung ngefarm temen-temen nah gitu terus dibawah sini ada yang skill-skillnya kalau misalnya kalian yang free nya udah ada skillnya nah ini skill ini bukan untuk yang mele nya temen-temen ya tapi untuk yang free nya jadi kalau free kalian Dragon terus udah kebuka yang Z nya misalnya karena kalian bisa aktifin temen-temen ya gitu terus kebawah disini observation ini auto farm observation kalau misalnya kalian mau naikin observation kalian ke video itu kan butuh 5000 level temen-temen ya Nah itu kalian bisa aktifin ini temen-temen ya gitu jadi kebawah kalau misalnya kebawah ini ada start-start itu seperti biasa temen-temen ya di menu sini start kalian mau naikin mana temen-temen ya terus disini ada island buat tp-tp temen-temen ya tapi tetep tp-tp itu harus terbang temen-temen ya lama nanti sini kalau misalnya kalian mau lawan player lain nah disini rate temen-temen ya cuma kalau rate ini ini kalian bisa coba sendiri karena ada beberapa GUI itu ada yang work ada yang enggak temen-temen ya kalian bisa sesuaikan aja di HP kalian ada yang mana yang work temen-temen ya tinggal kalian coba aja tentunya gini tinggal kalian gampang banget cara pakainya tinggal langsung klik aja apa namanya langsung klik gini apa namanya kill Aura langsung kelar temen-temen ya atau enggak kalian bisa auto dungeon ini sini ada sih tulisannya temen-temen ini auto dungeon buat HP temen-temen bisa coba aja temen-temen ya sendiri karena ini dungeon itu ribet atau rate teribet harus kesana dulu temen-temen ya kemana kastil dulu temen-temen ya langsung ke bawah lagi nah disini kalau misalnya kalian mau tab teleport-teleport ke tempatnya temen-temen ya gini nah saran aku kalau misalnya kalian pakai ini temen itu kalian bisa misalnya mau awakening temen-temen ya itu kalian bisa aktifin auto awakernya atau enggak kalian pas udah mau selesai readnya kalian stop yang auto readnya temen-temen supaya kalian itu ke tp ke ini temen-temen ya tempat apa namanya awakernya temen-temen ya gitu ya langsung aja ke bawah temen-temen ya ya di sini untuk shop shop seperti biasa temen-temen ya ini kalau misalnya mau beli-beli gitu nah gini tinggal kalian pilih aja siap-siapnya tentunya kalian mau yang mana temen-temen ya gini nah itu semuanya ada temen-temen ya Nah di sini fruit temen-temen ya kalau misalnya kalian mau beli random fruit random fruit itu yang setiap berapa jam sekali bisa kalian beli tentunya tinggal kalian seperti itu kalau misalnya yang sniper itu yang ada di shopnya si fruit itu tentunya bisa kalian pilih yang stok kalau lagi stok atau enggak stok tentunya disini juga bisa ngambil fruit tapi tapi di sini berisiko tulisannya tentunya kalau misalnya di server kalian ada fruitnya tentunya kalau nggak ada yang nggak bisa tentunya kita langsung ke bawah di sini bagian MISC tentunya ini kalau bisa invisible dan lain sebagian ini kalian bisa coba-coba sendiri yang kalian mau pakai tentunya cuma aku nggak pernah pakai invisible karena aku pakainya di private server juga tentunya dan juga biasanya invisible itu nggak bisa buat lawan apa namanya NPC tapi biasanya buat lawan orang lain tentunya kalian bisa coba aja sendiri tentunya karena daripada aku ngebug temen ya karena ini di emulator agak-agak juga sedikit ribet tentunya Nah terkali misalnya kalian mau buka UI juga bisa tentang di sini misalnya ah shop tentunya devil free shop nah ini yang tadi aku bilang buat snape yang snape-snape itu tentunya nah ini gini temen ya kalian bisa cek di sini nah itu yang stok apa tentunya tinggal kalian beli lewat situ bisa temennya jadi gitu aja tentunya untuk video kali ini terima kasih banget buat temen yang udah nonton videonya ini udah work banget autofarmnya dari tadi jalan terus tentunya jadi buat temen yang suka sama videonya bisa di like dan buat temen yang nggak suka sama videonya bisa di dislike terbuat apa temen yang mau nanya-nanya bisa tuliskan di kolom komentar atau join ke discord Skyce gaming tentunya jadi discordnya itu sama Skydroid sama Skyce gaming nah ini kalau misalnya kalian yang ngalami ngebug kayak gini tentunya itu tinggal kalian apa namanya setting-setting aja lagi sesuai yang kalian jalan nah itu contohnya kayak tadi kan kehalangan itu karena keklik tentunya pas lagi ngambil quest itu nggak sengaja keklik sama aku jadi ada muncul pop-up kayak gitu tentunya itu kalian hilangin aja dia bakal jalan lagi jadi itu aja tentunya dan jangan lupa di subscribe dan aktifin lonceng ıyorsun notifikasinya supaya nggak ketinggalan upload terbaru dari channel SkyDroid dan sekali lagi mohon maaf temen-temen karena ini di emulator jadi sangat sangat nge-lag banget Nggak kau kenapa temen-temen ya Padahal fisiku sangat kuat untuk jalan ini tänunya itu aja thank yous next time bye 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 bye